Intro Dan Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Dialestari Halo Yang datang di Lintasi Maji Sibuk apa? Sekarang sih masih sibuk ngajar di TK Oh, ngajar? Ngajar Kenapa passionnya ngajar? Awalnya dari motret, zaman aku suka motret Tapi interestnya tuh ke human Atau ke anak-anak sih lebih spesifiknya Kalau sebagai pengajar guru ya Guru kan, apalagi yang diajarin anak-anak ya Pasti ada momen harus nyanyi Mendongeng, bermain Saya minta dia memikirkan satu lagu Lagu pertama Saya gak minta kamu pura-pura ya Tulis yang besar lagu pertama disini Kemudian dilipat Dirobek Dilipat-lipat lagi Tadi mas omi minta aku untuk mikirin memori indah Dan dia minta aku mikirin dua lagu Dan cari momen di mana ada memori yang berhubungan sama lagu ini Ada? Banyak-banyak Yang saya gak mungkin tahu Tulis yang besar Jangan tunjukin saya, saya balik pada Akhirnya aku pilih lagu pertama Ditulis di dalam kertas Ingin dilipat Tulis yang besar yang jelas Dilipat ke atas Dirobek Dilipat-lipat lagi Dilipat ke atas Jadi dua Bener Gantian saya jadi guru kamu Di sobek Baru dilipat lagi Dari kiri ke kanan Dilipat lagi dari kiri ke kanan Pastikan gak tembus pandang Ini lagu pertama ya Saya kan gak minta kamu pura-pura ya Ya Oke Fokus ke memorinya ya Sudah Sekarang tuliskan lagu kedua Dudukin, dudukin Terus yang kedua juga tulis di dalam kertas Yang dilipat Sudah Pidolnya yang saya ambil Sudah Dan dua-duanya itu ditaruh di bawah aku dudukin Jadi gak ada yang bisa lihat Kalaupun saya tahu lagunya apa Kan saya tidak mungkin tahu memori yang berhubungan sama lagu tersebut ya Bener ya Kira-kira ada berapa banyak lagu di dunia ini Oh banyak banget Banyak banget Banyak banget Oke Sekarang fokuskan ya lagu pertama dulu ya Oke Kamu suka gunung, suka laut? Aku laut Kenapa suka laut? Karena aku suka pantai Aku suka yang terbuka Oke Yang kedua Kenapa suka laut? Karena kelihatannya luas aja gitu Oke luas Yang kedua Apanya laut sih? Suasananya Berarti dari jawaban kamu Saya bisa tahu kamu orangnya visual Melihat Dan kinestetik Luas Dan suasana Itu perasaan Nah Tangannya dibuka ya Taruh tangan saya Tempelnya Oke Saya akan sebutin kategori lagunya ya Jangan bereaksi Jangan begini Jangan bikin Lihat saya tapi ya Lagu pertama Fokusin ya Lagu luar negeri Dalam negeri Luar negeri Dalam negeri Luar negeri Dalam negeri Oke Dari responnya lebih dominan disini Menurut saya ini lagu luar negeri Tapi sangat umum sekali ya Fokusin lagunya Ingat Kategorinya Kamu kan guru anak-anak Not necessarily kamu mikirin lagu anak-anak ya Fokusin Lagu anak-anak Lagu dewasa Anak-anak Dewasa Oke Ini bisa Lagu anak-anak Bisa lagu dewasa juga Mungkin dengan media tangan ya Dia coba Cari Informasi Oke Sekarang alfabetnya ya Jangan bereaksi Apapun judul lagunya Cuma bisa tersusun Kalau ada alfabet Dari A I U E Dan O ya Oke Fokusin dulu A I U E O A I Ada A nya Kamu kedip ya Dengan cara dia nanyain Alfabet A B C D E F G Kalau aku Ngasih respon Itu tandanya Ada huruf itu menurut dia Kayak gitu Huruf matinya Jangan bereaksi ya Oke B C D F G H J Oke Ada H nya O P Ki Oke P Ki Ada dua P nya Oke Saya rasa saya tahu lagu pertama apa Fokusin lagu kedua Fokusin lagu kedua ya Oke Saya gak minta kamu untuk Pura-pura ya Fokusin lagu kedua Sini tangannya Sama seperti tadi Lagu luar negeri Dalam negeri Luar negeri Dalam negeri Luar negeri Oke luar negeri Lagunya betul ya Oke Kalau di Indonesia kan Pun akan jadi aneh lagunya Jadi menurut saya ini lagu luar negeri Fokusin kategorinya Orang dewasa Anak-anak Orang dewasa Anak-anak Oke lagu anak-anak lagi Ya mungkin karena kamu guru anak-anak ya Kalau kamu bisa milih lagunya Mungkin Siapapun Oke Adele Grande Rihanna Padahal Banyak lagu Fokusin lagi Alfabet nya ya Ayu-ayu nya dulu A-I-U-E-O A-I Oke I U Oke ada I nya E-O E Ada E nya Oke Fokus lagi ya A-I-U-E Cuma satu A nya Sekarang fokus alfabet mati nya ya Saya tebak kata keduanya Oke B C D F G H J K L Oke ada K dan L nya Jangan bereaksi Iya 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 Oke Kita mulai P Q R S Oke Waktu R kamu kedip ada R nya Gak bisa bohong ya P P Q R S Ada R nya kamu kedip di R R S S S T Oh ada S dan T nya Sekarang saya tahu lagu apa yang kedua Oke Oke Tapi bisa gagal ya Kalau gagal mohon maaf ya Saya pakai ini sekarang Tapi Cara nebaknya itu yang menurut aku Nggak biasa gitu Fokusin lagu pertama dulu ya Oke Bisa berhasil Saya gagal Ya Tau kan ini apa Iya Air Iya Iya Bener Iya Senyukin kertasnya Lagu yang pertama Nah yang pertama itu lagunya Lagu happy birthday Itu pasti semua orang udah tahu Setiap ulang tahun pasti berkesan Fokusin ke lagu yang kedua ya Menurut saya saya udah dapet lagu yang kedua Masih inget kan lagunya Kalau disuruh nyanyi bisa dong Bisa 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 Kok bener Bener Twinkle Twinkle Little Star Yang kedua lagunya Twinkle Twinkle Little Star Oke Bagaimana saya dapat menebak lagu apa yang dipikirkan oleh Dea Lestari Sebetulnya apapun judul lagu yang dipikirkan oleh Dea Hanya dapat disusun dari 5 huruf vokal dan 21 huruf konsonan Jadi untuk menebak lagu apa yang dipikirkan oleh Dea Yang perlu saya lakukan adalah Menentukan apa saja huruf vokal yang dipikirkan dari lagu tersebut Setelah huruf vokal tersusun Yang perlu saya lakukan adalah Menyusun huruf konsonannya Agar saya dapat membentuk judul lagu yang mungkin bisa dipikirkan oleh Dea Dea terima kasih sekali lagi Bu Guru Terima kasih Dan untuk Anda menyaksikan eksperimen ini Eksperimen ini menunjukkan pada dasarnya di dalam diri setiap manusia Ada tempat dimana memori indah tersimpan Yang perlu kita lakukan untuk memanfaatkan memori tersebut adalah Menutup mata kita dan mengembalikan pikiran kita ke masa lalu Dan menghidupi lagi memori tersebut Kita menyaksikan Lita Sima Oke banget sih Collect datanya Boleh-boleh 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 Terima kasih telah menonton!